dan oke jumpa lagi dengan teknisi laptop komputer guys bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang masalah laptop dan komputer guys yaitu pebahasanya tentang stack update are underway please keep your komputer on ya jadi masalahnya masalah update kalau untuk video ini yaitu bukan cara mengatasi ya ini hanya info saja karena kemarin banyak sekali yang yang apa Hai yang ngeluh tentang masalah update ini ya customer customer datang ke laptop ada yang update-nya lama ada yang stak ngeheng bahkan udah nunggu dua jam empat jam bahkan sampai 12 jam guys enggak bisa masuk ke desktop nah jika teman-teman mengalami masalah yang sama update-nya lama stak disini atau digiting ready Windows konfigur terus atau di walking on update kayak gitu ya saran saya ini ditunggu saja maksimal empat jam jika misalkan dalam waktu empat jam tidak ada perubahan eh maka harus di cancel update-nya untuk teman-teman ya biasanya untuk pemula ya yang baru mengetahui tentang update ini biasanya kan panik kok ini laptopnya nggak bisa hidup nggak bisa masuk desktop jadi dimatiin aja pakai tombol power gitu ya terus dinyalain lagi nah itu sangat tidak disarankan sekali karena kan emang di tutorial tutorial kan totalnya seperti itu cara mengatasi update stak itu dimatiin pakai tombol power sebenarnya itu sangat dilarang sekali karena bisa merusak harddisk dan SSD karena apa karena sistem ataupun file data adanya di harddisk dan di SSD teman-teman kalau misalkan teman-teman matikan pakai tombol power harddisknya rusak sistem rusak data dan file pun bisa hilang teman-temannya jadi solusinya sarannya tinggal ditunggu saja tidak apa-apa ini memang update kadang ada yang lama teman-teman ada juga yang cepat normalnya itu 30 menit 15 menit maksimalnya itu empat jam kayak gitu ya ditunggu saja nanti juga eh masuk desktop sendiri kalaupun layarnya mati itu hanya sleep biasanya tinggal ditekan keyboard dapat aja nanti biar hidup lagi kayak gitu ya terus diproses update ini jangan sampai kehabisan baterai silakan sambil di charger saja laptopnya ya kayak gitu lalu kenapa masih ini laptopnya sering update sekali kok sering update apa gunanya jadi gini teman-teman di dunia perlaptopan perkomputeran sistem Windows itu banyak sekali orang-orang orang-orang jahat ya jadi orang-orang yang membuat software jahat virus terus software pencuri file ataupun pencuri sandi kayak gitu ya jadi pihak Microsoft pun harus rajin membuat software keamanan sekuriti keamanan Windows dan sebagainya kayak gitu jadi diadakan proses update sistem soalnya orang-orang yang membuat software jahat itu selalu update makanya pihak Microsoft pun harus eh harus update sistem terus-menerus kayak gitu teman-temannya lalu misalkan Mas emang enggak mau update mau dimatiin aja update-nya bisa jadi tinggal dimatikan saja lewat eh pengaturan dan service teman-teman bisa tanya di kolom komentar atau cek di deskripsi video kayak gitu dan untuk kasus update ini tidak hanya di laptop Acer ya kasus update ini terjadi di semua merek laptop Lenovo Acer Asus HP dan lain-lain bahkan komputer ya kayak gitu teman-teman Nah setelah teman-teman menyimak video ini mungkin bisa meminimalis ke rasa kepanikannya ya jadi jangan panik jangan galau ya ditunggu saja dengan sabar nanti juga masuk ke desktop laptopnya normal lagi kayak gitu kalau ditunggu manner normal lagi biasanya kayak gitu yang bikin error kan kita-kitanya sendiri gitu dimatiin pakai tombol power atau kehabisan baterai kayak gitu ya ini saja saya nunggunya hampir satu jam setengah teman-teman jadi lama sekali berhubung videonya saya percepat aja ini dipotong-potong ya jadi kelihatan cepat padahal ini saya nunggunya juga lama dan kemarin ada pertanyaan juga Mas di proses ini apakah memerlukan internet kalau di proses booting seperti ini dia tidak memerlukan internet teman-teman memerlukan internet pun waktu ketika laptopnya masuk Windows proses update-nya di latar belakang itu dia memerlukan koneksi internet lalu ada juga pertanyaan Mas apakah update ini menghapus data file tidak ya ini hanya mengupdate sistem saja tidak menghapus data file di lokal list C ataupun lokal list D jadi file dan aplikasi tetap aman kayak gitu teman-temannya nah ini update-nya kayaknya sudah selesai dan nanti dia akan merestar otomatis selanjutnya ini dia akan masuk ke desktop otomatis teman-temannya bahkan nanti ada yang kembali lagi ke proses update teman-teman contoh seperti ini update are underway please keep your computer on jadi balik lagi ke sini tidak apa-apa Emang kadang ada yang seperti ini tidak apa-apa ya jadi di proses ini ya teman-teman jangan dipelototin aja pegal kita ya tinggal tinggal makan ditinggal tidur boleh ditinggal main boleh ya gitu tinggal mandi kalau ditungguin aja kita pegal nanti kita sewot sendiri ya Nah ini sudah bisa masuk ke desktop tidak perlu eh ditekan diutak atik apa-apa hanya perlu menunggu saja ya tutorialnya ini tutorial info info receh saja ya siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu gitu tentang proses update ya jadi saya upload itu saja yang pegisi juga haduh semoga bermanfaatlah videonya ya kemarin soalnya ada customer yang nangis nangis gara-gara update dia matiin pakai tombol power akhirnya laptopnya tidak masuk tidak bisa masuk Windows datanya hilang datanya file skripsi semua mas ketanya langis ya pengen kembaliin nggak bisa karena harisnya sudah rusak karena habis itu tidak bisa diservis Oke lah teman-teman mungkin info dan sarannya cukup sampai disini saja mohon maaf untuk tutorialnya mungkin hanya seperti ini aja cuma harapan saya ya semoga bisa membantu ya Terima kasih sudah hadir sudah mampir cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh